Radia Pustaka, musim tertua di Indonesia, kini tak lagi melayani wisatawan. Sejak tiga hari terakhir, tak ada satupun karyawan yang masuk kerja karena belum digaji selama empat bulan berturut-turut. Hal ini disebabkan dana hibah dari pemerintah sebesar 300 juta rupiah tak kunjung diterima pengelola musim. Ngomong dulu dengan BPD, jangan tutup Sakar BPD. Jadi, kami nanti akan membuat surat resmi kepada Pak Wali Kira, misalnya sampai dengan akhir, April, belum ada tanda-tanda itu bisa turun. Kami akan membuat surat resmi kepada Pak Wali Kira, Pak Wali Kira, sementara, musim akan kami tutup. Museum Radia Pustaka didirikan pada tahun 1890, pada masa pemerintahan Paku Buwono IX. Museum tertua ini menyimpan banyak sejarah peninggalan kerajaan. Sejumlah arca dan benda pusaka Kraton juga tersimpan rapi di sini. Saya kira ini perlu dipikirkan lagi kalau memang museum ini ke depan, misalnya, tutup. Karena ini salah satu ikon suruh. Dan jangan lupa, dengan hilangnya museum ini, misalnya itu hilang. Artinya, sepenggal kisah masa kecil kita itu hilang. Meski di tiap akhir pekan selalu penuh pengunjung dari berbagai daerah, musim Radia Pustaka terus mengalami kesulitan biaya operasional. Pemasukan dari penjualan tiket tak cukup untuk menggaji 12 karyawannya. Korniawan Arief melaporkan untuk NET.